Di sepanjang pantai utara Jawa itu memang ada beberapa yang, beberapa daerah yang berpotensi untuk terjadi likuifaks. Teman-teman trauma healing juga harus turun untuk melakukan pendampingan psikosoial sebagai setingkat menteri yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Sehingga sampai saat ini pun proses ininya tanggap darudannya belum selesai. Kuting beliung atau angin kencang di situ harjel itu biasanya milih waktu. Rehabilitasi biasanya yang ringan-ringan saja, tapi kalau yang rekonstruksi sudah. Karena ini levelnya sangat tinggi. BPD ini kan langsung menyentuh ke bencanaan. Peran penuh, berbenar secara optimal, sebenarnya adalah di relawan ya Pak Yudi ya. Daerah bencana itu. Dia kan orang-orangnya tertekan, terus menerus merasa terancam. Orang jatuh cinta, sama patah hati, itu sebenarnya kan sama-sama pengalaman emosional. Sebenarnya penekanannya adalah pada satu di social empowerment, penitik beratannya itu pada situasi kebencanaan. Kulia intervensi komunitas, saya mengenal satu istilah baru psikologi yang dosen kami sebutkan sekendari trauma. Punya kewaspadaan yang cukup matang terkait dengan kebencanaan terutama di sekitar kita. Saya pernah terjun di waktu erupsi Merapi. Ini ada relawan PMI, kembali meninggal di Lombok gitu ya. Bisa menyerap seoptimal mungkin dari apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita.